Sejumlah anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 mendatangi gedung Satreskrim Polres Tulungagung. Mereka memenuhi panggilan Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus dugansuap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemprov Jatim periode 2014-2018. Sebelumnya sejumlah mantan pejabat di lingkup Mkap serta Bupati Tulungagung Marioto Birowo sudah dimintai keterangan oleh KPK. Salah seorang anggota DPRD yang diperiksa adalah Bas Roni. Politisi Partai Gerindra ini mengaku datang sekitar jam 10 dan ditanya beberapa pertanyaan oleh penyidik KPK. Meskipun begitu, Bas Roni enggan menjelaskan lebih rinci terkait jumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik. Sementara itu, anggota DPRD yang juga diperiksa adalah Subani Sirap, politisi Partai Hanura ini dengan gamblang membeberkan pemeriksaan ini. Subani mengaku ditanya sekitar 15 pertanyaan. Tak hanya itu, Subani juga menyebut tiga nama anggota DPRD periode 2014-2019 yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Pak, periksa apa saja, Pak? Pertanyaan apa, Pak? Ada berapa pertanyaan, Pak, tadi, Pak? Sama yang dulu. Dipanggil jam berapa, Pak, tadi, Pak? Jam 10. Jam 10? Ada berapa pertanyaan, Pak, yang ditanyakan, Pak? Sama-sama yang dulu. Sekitar, Pak. Tim Amulah ada? Sama yang dulu, yang di Provinsi. Oh, sama. Terima kasih. Tadi kesini jam berapa, Pak? 10. ada lima puluhan-puluhan terakhir tadi di periksa jam berapa Pak terakhir tadi di periksa jam berapa Pak beliau setengah jam saya tinggal menunggu nge-printnya yang itu di pandu tadi siapa saja Pak ada di sana Pak Marnol Pak Marnol sama Pak Sroni tadi ya Pak Sroni ikan orang saja ya jadi ada tiba jam berapa terkait apa Pak terkait apa seputar apa pertanyaan seputar jadi tahun tahun 15-18 oke jadi jadinya sudah disebutkan status tiga orang ada tersangka iya saksi sebagai saksi dari atik angkaren siap KPK sendiri dalam rilisnya mengaku telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut namun mereka belum mengumumkan nama para tersangka ini dari Tulung Agung Sokipal Mungkas KSTV